Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mengatasi tidak bisa login akun dana Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya Nah jadi sebelumnya aku tuh belum pernah logout akun dana aku ya teman-teman, tapi tadi tiba-tiba keluar sendiri dan aku coba login lagi dan gagal Nah disini kita coba login, kita buka aplikasi dananya, kemudian masukkan nomor handphone akun dana kalian, kemudian kita klik lanjut Tapi memang disini loadingnya lama banget, kemudian muncul seperti ini, coba update ke aplikasi versi terbaru atau hubungi email help at dana.id Oke disini kita coba untuk update versi terbarunya ya Oke kita tekan lama aplikasinya, kemudian kita klik hapus aplikasi Kemudian kita coba untuk restart hp-nya dan dihidupkan lagi ya teman-teman Oke setelah itu kalau udah dihidupkan lagi hp-nya, kalian langsung aja download aplikasi dananya Oke ini untuk aplikasinya udah berhasil kita download, kita langsung aja buka Kemudian disini teman-teman silahkan masukkan nomor handphone yang kalian daftarkan di akun dana Setelah itu kalian klik lanjut dan ini masih sama ya teman-teman, untuk loadingnya masih lama banget Nah sekarang untuk notifikasinya berubah nih teman-teman, tapi masih belum bisa kebuka ya Disini untuk notifikasinya, akunmu belum bisa dipakai Kamu akan otomatis keluar dari akunmu dan hubungi kami ke email help at dana.id Oke untuk laporan masalah aplikasi dana, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya Nanti bakalan langsung menuju ke halaman seperti ini Disini kalian bisa langsung aja isi formulirnya Mulai dari nama lengkap, nomor handphone dan email Itu pastikan sesuai dengan data diri yang kalian isi buat aplikasi dana kalian ya Oke ini untuk detail masalah, kalian tulis aja sesuai dengan keluhan kalian Atau kalian bisa tiruin apa yang aku tulis ya Nah kayak contohnya kalian tulis tanggalnya, kemudian kendala kalian apa Kalian tulis semuanya, kalau misalkan banyak juga kalian ceritain aja Kemudian kalian masukkan lampiran foto atau video Kayak yang tadi ya teman-teman, kalian gak bisa buka aplikasi dana tampilannya seperti apa Kemudian disini untuk chapter kalian pilih aja Kalau udah terisi semuanya, kalian klik kirim Atau kalian juga bisa buka gmail Kemudian kalian klik bagian tulis Nah disini untuk kepada kalian isi aja help dana ya Kemudian kalian tulis juga disini untuk subjek Tidak bisa login dana dan tulis aja permasalahan atau kendala kalian Oke seperti tadi ya teman-teman, tanggal kemudian kendalanya itu apa Dan kalian juga bisa melampirkan foto atau video buktinya ya Nah oke, kalau udah kalian kirim Nah jadi disini kan kita udah berhasil menghubungi pihak dananya Dan semoga dari pihak dananya akan ada upaya untuk cepat mengatasi masalah ini Dan kalian juga bisa pantengin di gmail kalian Untuk mendapatkan konfirmasi email dari pihak dananya Gitu ya teman-teman Dan semoga buat teman-teman saldo dananya aman ya Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you next video, bye-bye